Cara menjaga siklus air episode 39 untuk teman-teman kelas 1 Hai teman-teman, aku sedang membantu ayah membersihkan lingkungan Oh iya teman-teman, gerakan menyapu sama seperti gerakan olahraga Yuk kita sekalian olahraga Kalian ikutin gerakan aku ya Kepalkan kelapak tangan kalian seperti memegang sapu Iya benar, seperti itu Mari kita mulai dari sebelah kiri Satu, dua, tiga Sapu kiri, sapu kiri Sapu kanan, sapu kanan Oh re, selesai Terima kasih, kalian sudah membantu aku ya Oh iya, ayah juga sudah membersihkan lingkungan loh Yuk kita bantu ayah Sampahnya banyak sekali ayah Iya, karena itu kita harus sering membersihkan selokan Supaya airnya bisa berjalan lancar sampai ke laut ya ya Betul Dafa, membersihkan selokan adalah salah satu cara kita menjaga siklus air Waduh, banyak sekali sampah sedotan plastiknya Iya, meskipun sampah plastik ini kecil, tapi kalau banyak akan merusak lingkungan Karena plastik tidak ramah lingkungan Hmm, tidak ramah lingkungan itu maksudnya apa ya? Tidak ramah lingkungan itu artinya bersifat merusak lingkungan Oh iya, aku tahu Aku pernah belajar itu Penggunaan plastik yang berlebihan bisa merusak lingkungan Benar sekali Ayah sudah selesai Yuk, kita harus cuci tangan Oke, ayah Dafa, kamu lupa ya? Menghemat air adalah tugas kita Tolong matikan kerannya Oh iya, ayah Maaf Aku lupa kalau menghemat air adalah proses membantu siklus air Oke, lain kali jangan ulangi ya Oke, ayah Kalau kamu sudah selesai cuci tangan, kita membantu ibu menangkut Baik, ayah Hari ini kita menanam pohon apa, bu? Hari ini kita menanam pohon mangga Tapi, kenapa kita harus menanam pohon lagi, bu? Kan kita sudah punya banyak pohon Dafa belum tahu ya Menanam pohon itu termasuk salah satu cara untuk menjaga siklus air Kok bisa? Karena pohon membantu untuk menyerap air yang ada di dalam tanah lewat akarnya Kalau tidak ada pohon, tanah akan menjadi gersang Tidak ada lagi yang membantu menyerap air di dalam tanah Kalau airnya tidak diserap pohon, bisa jadi banjir Iya, bisa Makanya kita harus menanam pohon agar tidak banjir Oh begitu Pohonnya sudah selesai ditanam Hore, kita punya pohon baru Aku ambil air dulu buat menyiram ya Dafa bisa tidak, ayah bantu ya Aku bisa kok, ayah Saat mengisi air Airnya tidak boleh terlalu penuh ya, teman-teman Supaya tidak tumpah Kan kita harus hemat air Setelah embernya penuh Kita tidak boleh lupa menutup kran Sekarang, yuk kita siram pohonnya Ayah, ibu Ini dia airnya Sekarang, Dafa siram pohonnya ya Oke, bu Selesai Ayah dan ibu harus cuci tangan sekarang Iya sayang, tapi kamu harus ganti baju ya Oke, bu Lihat nih, ibu punya hadiah bolu kukus untuk Dafa Kenapa Dafa diberi hadiah? Karena Dafa sudah membantu menjaga siklus air Iya, aku sudah mengeluarkan sampah dari selokan Aku juga sudah menyiram pohon mangga baru punya kita Dafa hebat ya Yuk, kita makan kuenya Selain membersihkan selokan dan menanam pohon Kita harus apa lagi ya Untuk menjaga siklus air Tidak boleh membuang sampah di pantai Benar Nanti pantainya jadi kotor Dan airnya tidak bersih Iya juga ya Kan air yang ada di pantai Akan menguap untuk jadi awan Iya Rumah mereka jadi kotor Kasian juga ikan-ikan yang ada di laut Kalau lautnya tercemar sampah Jadi Dafa sudah tahu kan Cara menjaga siklus air Iya, aku sudah tahu semuanya ayah Apa saja Coba kamu sebutkan Tidak membuang sampah ke selokan atau sungai Menghemat air Menjaga kelestarian pohon Dan tidak boleh mengotori pantai dan laut Bintar Kalau perjalanan siklus air Dafa sudah tahu Tahu, bu Air laut Kena panas matahari dan menguap Jadi awan Jadi awan Lalu awannya penuh dengan air Jadi hujan deh Air hujan Ada yang jatuh ke sungai Air sungainya Terus mengalir sampai laut lagi Wah Anak ibu pinter banget Belajarnya rajin sih ya Oh iya Aku harus belajar Sama teman-teman di rumah Aku belajar dulu ya bu Yah Hai teman-teman Kalian sudah lihat kan Tadi bagaimana Cara aku menjaga siklus air Nah Sebelum mulai belajar Dan bermain bersama Kita berdoa dulu ya Berdoanya Sesuai dengan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Semuanya sudah siap Dengan buku dan alat turing masing-masing kan Oh iya Ada juga Yang harus kalian tulis Ini dia tulisannya Ini semua adalah kartu kata Yang pernah kita pelajari minggu lalu Kalian ingat tidak Kalau ingat Kalian harus menuliskan Lima kata Boleh dari kartu kata minggu lalu Atau minggu sebelumnya Menulisnya Dimana ya Benar sekali Menulisnya Di buku tulis Atau buku tugas kalian Sekarang Apalagi ya Sepertinya Masih ada yang kurang Oh iya Ini dia tugas kita selanjutnya Mencocokkan Gambar Nomor satu itu Gambar apa ya Iya Gambar matahari Yang bersinar terang Kalau gambar kedua Benar lagi Gambar kedua Adalah gambar kapal Kalau gambar yang ketiga Hmm Gambar apa ya ini Warnanya abu-abu Tapi Ada titik-titiknya ke bawah Sepertinya Gambar Ia gambar hujan Ia gambar hujan Baru aja aku mau menjawab Tapi Kalian menjawab lebih dulu Nah Nah Kalau gambar yang keempat Gambar apa ya Ia benar Ia benar lagi Gambar gunung Kemudian Gambar terakhir teman-teman Itu Gambar apa ya Warnanya putih Seperti kapas Benar lagi Gambar awan Sekarang Tugas kita Adalah Mencocokkan gambar Dengan tulisan Yang ada Di samping kirinya Kalian Tinggal buat Garis lurus Dari Gambar Ketulisannya Selesai deh Teman-teman Kita akan belajar Memperkirakan hasil Menggunakan bilangan terdekat Tapi Kali ini Tentang pengurangan Caranya Sama saja kok Bilangan 37 Lebih dekat dengan 40 Dan bilangan 14 Lebih dekat dengan 10 Jadi 40 Kurang 10 Sama dengan 30 Dan hasil sebenarnya Dari pengurangan bilangan 37 Kurang 14 Sama dengan 23 Nah Apakah hasil perkiraannya Lebih dari sebenarnya Atau Kurang dari sebenarnya ya Iya Hasil perkiraannya Lebih dari hasil sebenarnya Dava Boleh bantu ibu sebentar di dapur Teman-teman Ibu memanggilku Ayo kita bantu ibu di dapur Apa yang bisa Dava bantu bu Tolong ambilkan telur di lemari es ya Siap bu Ya Ada telur yang pecah bu Jadi jumlah telurnya berkurang dong Wah Wah iya ya Coba kamu hitung Ada berapa telur yang masih utuh Jumlah telurnya ada 6 Dan yang pecah 1 Jadi telur yang masih utuh Ada 5 bu Ya sudah Telur yang pecah masih bisa digoreng kok Jadi gak mubazir ya bu Oh iya teman-teman Ada temanku namanya Putri Dia juga akan menghitung jumlah telur di rumahnya Berapa yang masih utuh Dan berapa yang pecah Kita lihat sama-sama yuk Halo teman-teman Namaku Putri Aku temannya Dava Sebelum kita menghitung telur Aku mau tanya Teman-teman tahu tidak Tanda strip 1 artinya dikurang Dan tanda strip 2 artinya sama dengan Wah banyak yang tahu ya Kalian ingat baik-baik ya Dua tanda itu Karena kita akan belajar tentang pengurangan Tadi pagi Ibu membeli telur di pasar Ada 24 telur Tapi sayangnya Ada 10 telur yang pecah Jadi Berapakah telur yang utuh Untuk mengetahui hasilnya Kita gunakan pengurangan susun ke bawah ya 24 terdiri dari 2 angka Yaitu 2 angka puluhan Dan 4 angka satuan Begitu juga dengan angka 10 Terdiri dari 1 angka puluhan Dan 0 angka satuan Jadi Angka 24 Jika dikurangi angka 10 Hasilnya berapa ya Pertama-tama Kita kerjakan dulu pengurangan angka satuan 4 Dikurang 0 Sama dengan 4 Setelah itu Kita kurangi angka puluhan 2 Dikurang 1 Dikurang 1 Sama dengan 1 Jadi Hasil dari pengurangan itu Adalah 1 puluhan Dan 4 satuan Atau 14 Nah Telur milik ibu yang masih utuh Ada 14 telur Sekarang Berapa hasil dari pengurangan 43 dikurang 5? Caranya sama saja ya Dengan pengurangan seperti telur tadi Buatlah pengurangan susun ke bawah Ada 2 angka Yaitu 4 angka puluhan Dan 3 angka satuan Angka 3 Lebih kecil dari angka 5 Kalian tukar dulu ya Atau Kelompokkan ulang Satu puluhan Dengan 3 satuan Nah Satu puluhan Ditambah 3 satuan 10 Ditambah 3 Sama dengan 13 Lalu Angka 13 tadi Kurangnya 5 Hasilnya adalah 8 Karena Satu puluhan Telah ditukar Atau dikelompokkan ulang Dengan 3 satuan Maka Angka Empat puluhan Berubah Menjadi Tiga puluhan Jadi Empat puluh tiga Dikurang lima Sama dengan Tiga puluh delapan Hmm Wangi Dava Jadi lapar nih Bu Yuk Kita makan sama-sama Teman-teman Suka minum air putih kan Sama Aku juga Karena Air putih itu Baik buat kesehatan Oh iya Dalam sehari Kalian biasanya Minum berapa gelas Kalau aku Biasanya minum Sampai Delapan gelas Sehari Banyak minum itu Membuat tubuh kita Selalu segar Karena Tidak kekurangan Cairan Nah Aku mau mengajak Teman-teman di rumah Untuk jadi detektif nih Tapi Tugasnya Bukan untuk Memecahkan kasus Melainkan Mengamati Iya Kita akan mengamati Berapa banyak Air yang diminum oleh Anggota keluarga Dalam sehari Pertama-tama Kalian pastikan dulu Satuan yang akan Kalian gunakan Apakah dengan gelas Atau botol Kemudian Beri tanda centang ya Nah Kalian amati Siapa saja Anggota keluarga Yang minum Ada ayah Ibu Kakak Atau adik Lalu Kalian tulis Nama-nama Anggota keluarga itu Dan berapa banyak Air yang diminum Selama satu hari Misalnya Dalam sehari Ayah minum Sepuluh gelas air Ibu Minum delapan gelas air Kakak Minum tujuh gelas air Atau adik Minum lima gelas air Setelah itu Kalian jumlahkan Semuanya dijumlahkan Dan kalian akan mengetahui Hasil pengamatan Yang kalian lakukan Selamat mengamati Hai teman-teman Lihat deh Gambarku bagus gak Ini Adalah gambar Siklus air Nah Karena kita sudah Belajar tentang Siklus air Gimana Kalau kita membuat Posternya Kalian boleh Meminta Bantuan orang tua Atau Anggota keluarga Yang lain Mintalah Dengan sopan Dan jangan lupa Ucapkan terima kasih ya Ikutilah panduan ini Untuk membantumu Membuat poster Siklus air Pertama-tama Gambarlah Siklus air Yang lengkap Pada postermu Pastikan Ada benda-benda Berikut ini Yaitu Laut Matahari Awan Daratan Dan sungai Kedua Tulis nomor Yang berurutan Pada setiap Bagian gambar Misalnya Nomor satu Untuk penguapan air Nah Jika kamu Mengalami kesulitan Kamu bisa Membaca kembali Lembar cerita Berjudul Perjalanan Siklus air Yang ada Di buku Atau Kamu bisa Bertanya Kepada orang tuamu Sekarang kita Membuat poster Yuk Gimana Kalian sudah Siap membuat poster Jangan lupa Siapkan peralatannya Kalian boleh Menggunakan Kertas HVS Atau Buku gambar Siapkan juga Pensil Penghapus Krayon Dan Penggaris Nah Setelah nanti Kalian selesai Membuat poster Ditulis Hasil laporannya Tuliskan Judul Proyekmu Setelah itu Pilih Jawaban Di kotak ini Bagaimana Perasaanmu Saat Mengerjakan Proyekmu Apakah Sangat Senang Senang Atau Cukup Senang Dan Bagaimana Perasaanmu Melihat Hasil Proyekmu Apakah Sangat Senang Senang Atau Cukup Senang Halo teman-teman Kita sudah sampai di akhir acara Terima kasih banyak ya Hari ini Kalian sudah belajar Dan bermain bersama aku Ayah Dan ibu Jangan lupa Berterima kasih Kepada ayah Dan ibu ya Karena Sudah menemani Kita belajar Oh iya Jangan lupa Isi lembar refleksinya ya Selama kalian belajar Sampai ketemu lagi Teman-teman Dapat pamit dulu ya Dadah Wah Hari ini seru sekali ya Kalian ingatkan Tadi kita belajar Apa saja Hari ini Kita sudah menjaga Siklus air Dengan membersihkan lingkungan Dan menanam pohon Bersama ayah Dan ibu Kita juga bermain Mencocokkan gambar Dengan tulisan Lalu Kita juga sudah Mengenal konsep Pengurangan Dengan cara Pengelompokan Dan memperkirakan Hasil pengurangan Dua bilangan Dua angka Jangan lupa Kita ada proyek Mengamati jumlah air Yang diminum Oleh keluarga kita Dan membuat poster Wow Banyak banget Seneng deh Bisa belajar bersama Jangan lupa Latihan di rumah juga ya Teman-teman Supaya kamu Semakin pintar Sampai jumpa Sekarang Tetap belajar dari rumah ya Teman-teman Jaga jarak Rajin cuci tangan Dan pakai masker Agar kita mencegah Penyebaran COVID-19 Sampai jumpa Jangan lupa